Lima jenazah korban kecelakaan maut di jalan tol Ungaran, Baweyan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Saudara tiba di kota asal mereka di Pasuruan, Jawa Timur. Kecelakaan yang menimpa rombongan guru dan pensiun guru SMP Negeri 8 Pasuruan ini terjadi diduga akibat sopir mengantuk. Lima jenazah korban meninggal dunia dalam kecelakaan maut di tol Baweyan, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah tiba di Masjid Darul Arkom, Jalan Kei Haji Wahid Hasim ke capatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu malam. Kelima korban adalah Arifah dan Tuti Wahyuni, pensiunan guru, Santoso, suami salah satu pensiunan guru, Evi Kristina, guru aktif di SMPN 8 Kota Pasuruan, dan Iqbal Lazuardi, pengemudi minibus. Selanjutnya jenazah kelima korban diselatkan, dipimpin langsung oleh seorang tokoh agama setempat. Setelah diselatkan, seluruh jenazah kemudian dibawa ambulan ke rumah duka masing-masing untuk selanjutnya dimakamkan. Kecelakaan antara minibus dan trik terjadi di kilometer 438 Jalan Tol Ungaran, Semarang, Sabtu pagi. Minibus yang mengangkut rombongan pensiunan guru dan guru aktif SMPN 8 Kota Pasuruan itu menabrak bagian belakang trik yang melaju di depannya. Akibat kecelakaan, lima orang meninggal dunia, dan tujuh penumpang lainnya terluka. Dari hasil penyelidikan sementara, kecelakaan terjadi karena pengemudi minibus mengantuk. Tim Liputan 6 SJTV melaporkan.